Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hari-hari ini dengan bacaan al-fatihah sesuai dengan tahsin ya Aba ta A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim walau doli Amin Rabbi zidani ilmah warzuqani fahmah Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik Amin Rabbi shrah li sodari Wa yassir li amri Wah lul uqadatam milisani Ya Allah lapangkanlah dadaku Mudahkanlah urusanku Lepaskanlah kekakuan dari lidahku Supaya mereka mengerti perkataanku Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Aku riduh Allah Tuhanku Dan aku riduh Islam agamaku Dan aku riduh Nabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi Lima uhliqoh Wal khatimi lima sabakoh Nasiril haqqi bilhaqqi Walhadi ila siratikal mustaqim Wa ala ahli haqqo qadarihi wa mi qadarihi al-azim Deklarasi penghafal Al-Quran Kami para penghafal Al-Quran Kapanpun dimanapun kami tetap menghafal Al-Quran Hidup untuk Al-Quran Siap mati untuk Al-Quran Kami generasi penghafal Al-Quran Allahu akbar Mantap keren Coba kita biar semangat Tepuk semangat dulu ya Tepuk semangat 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 menjadi penghafal Al-Quran Siapa yang pengen jadi penghafal Al-Quran Nah jadi kalau pengen jadi penghafal Al-Quran Kepengen jadi hafiz Berarti kita harus ngapain coba Harus cinta dulu dengan Al-Quran Bagaimana cara cinta dengan Al-Quran Membaca Al-Quran Yang pertama apa Harus sering membaca Al-Quran tilawah Jadi supaya tilawah kita benar Berarti kita harus apa Belajar tahsin Memperbaiki bacaan Al-Quran Kemudian apa Belajar sifat-sifat hurufnya Mahurujul hurufnya Kemudian fosohat tulisannya Nah jadi Kalau misalkan sudah Kita sudah sering baca Al-Quran Minimal Kalau misalkan kita sudah lancar Nanti satu hari berapa Targetnya Satu jus tilawah Nah kalau misalkan kita Nggak bisa satu jus Minimal berapa Setengah jus Kalau nggak bisa setengah jus Satu lembar Kalau nggak bisa satu lembar berapa Setengah halaman Satu halaman Kalau nggak setengah halaman Baru Setengah halaman minimal Satu ayat yang penting Satu hari harus Terus baca Al-Quran Kan kita dalam sholat juga apa Membaca Al-Quran kan Nah setelah membaca Al-Quran Apa lagi coba Cara kita Menghafal Menghafal Setelah membaca Al-Quran Kita ini dulu Membaca artinya Ya Menterda buri artinya Kemudian misalkan sudah dibaca Dibaca Al-Quran Dibaca artinya Kemudian apa Diamalkan Nah setelah diamalkan Baru Kita Setelah itu Kemudian apa Selanjutnya Kita menghafal Nah jadi bagaimana cara kita menghafal Berarti harus apa Terutama apa Belajar tahsinya dulu kan Biar hafalannya lancar Karena apa Banyak sekali Disana Halimah Orang-orang yang apa Yang hafal Al-Quran Tapi apa Bacaannya gak benar Ya kan Nah maka dari itu Kita harus apa Perbaiki bacaannya dulu kan Nah coba Kita Jangan sampai kalah Dengan orang-orang yang apa Yang mempunyai kekurangan Seperti contohnya Seperti contohnya Siapa yang kemarin Habis Quran tuh Naja tuh Dia walaupun punya penyakit Tapi apa Mampu menghafal Al-Quran Di umur berapa 9 tahun ya Nah jadi kita Jangan sampai kalah Yang kita Alhamdulillah kita diberi Kesehatan Sama Allah kan Berarti kita jangan sampai kalah Dengan mereka Kemudian apa Para ilmuwan Yang mereka sibuk Dengan segala aktivitasnya Mereka juga bisa menghafal Al-Quran Contohnya siapa Ada yang tau tak Para ilmuwan Nah contohnya misalkan Imam Syafi'i Imam Syafi'i ini adalah apa Ahli hukum kan Misalkan kita Apa Mengambil ilmu fikih Selalu kita apa Selalu melihatnya pada hukum siapa Empat mazhab itu Terutama adalah Imam Syafi'i Walaupun beliau ahli hukum Kemudian sibuk Dengan segala aktivitasnya Tapi beliau apa Mampu menghafal Al-Quran Di umur 7 tahun Kemudian siapa lagi coba Selain Imam Syafi'i Imam Kalau Nabi Muhammad Sudah pasti Imam Atabari ini Sudah lagi bicara Tentang ilmuwan dulu Ya Kalau Imam Atabari Coba Beliau adalah Ahli Ahli apa Ada yang tau Ahli tafsir Walaupun beliau ahli tafsir Dan sekarang Tafsirnya masih di Apa Masih dipercaya oleh Kaum muslimin sekarang Tapi apa beliau mampu Menghafal Al-Quran di umur 7 tahun Kemudian Ibn Sina Ibn Sina apa Mampu menghafal Al-Quran Di umur 5 tahun Padahal beliau adalah Ahli kedokteran Yang ilmu kedokterannya itu Sangat terpercaya Dan sampai sekarang Dan sampai sekarang apa Masih Masih di ini kan Masih dipercaya oleh Para orang-orang kan Kemudian siapa lagi coba Selain Ibn Sina Ibn Khaldun Ahli sosiologi Yang mampu menghafal Al-Quran Di umur 7 tahun Kemudian siapa lagi Umar bin Abdul Aziz Ya kan Umar bin Abdul Aziz Adalah khalifah Di masa Bani Umayyah Yang ilmu Preekonomianya itu apa Tidak ada yang bisa Membandingkan Karena apa Umar bin Abdul Aziz itu Dulunya Pernah memimpin Di zaman Bani Umayyah Sampai apa Sampai rakyatnya itu Dimakmurkan dan sejahtera Bahkan hanya Dengan waktu Berapa coba 29 bulan Mampu Mesejahterakan rakyatnya Sampai tidak ada Yang bisa menerima zakat Nah itu adalah Salah contoh Dari ilmuwan-ilmuwan Yang semangat Bahkan Sesibuk Apapun mereka Bisa menghafal Al-Quran Jadi kita Walaupun kita sekolah Sibuk dengan lesnya Sibuk dengan kursus Dengan ngaji Tetap harus bisa Menyempatkan waktu Untuk Al-Quran Terutama Menghafal Dan membacanya Terus kemudian Kita kemarin Baru apa nih Ustazah juga tadi Baru pawai nih Pawai apa nih Kemerdegaan ya Jadi Kita selain Harus menghormati Jasa para pahlawan Indonesia Juga harus Meneladani Pahlawan-pahlawan Islam ya Seperti Nabi Muhammad Rasulullah Kemudian siapa Para sahabat Siapa aja sahabat Yang Hulafor Osidin Umar bin Hotob Kemudian siapa Pertama Abu Bakar Asiddiq Kemudian Umar bin Hotob Terus Usman bin Afan Ali bin Abu Talib Nah itu adalah Hulafor Osidin Sahabat-sahabat Nabi Nah itu juga Pahlawan-pahlawan Islam Yang harus kita teladani Segala Ahlak baiknya Nah itu adalah Sedikit motivasi dari Ustazah Sekarang Ustazah mau absensi dulu Kita bawa buku tulis Hari ini hari apa Tanggal 19 19 Suci Fitriana Hadirah Afifah Tak masuk ya Afifah Mariza Tak masuk Halimatus Adiyah Desinta Hanandaru Anggita masuk Nawang Nawang udah gak masuk lagi ya Nawang pindah Kairin Zahra Zahra Kansa Udah coba Sekarang Keluarkan dulu Buku tulisnya Kita materi dulu Pinjem buku kawan Kemarin sampai huruf apa Pasohat tulisannya Jangan lupa Kalau mau nulis Kita tulis Bismillah dulu ya Karena segala sesuatu Harus dimulai dengan Basmala Biar berkah Tanggal 19 Biar berkah Coba saya tanya dulu Coba kita sebutin Barang-barang ya Huruf Sin Sin sukun Coba gimana bunyinya Daru Huruf Sin sukun Bunyinya gimana Pena Ini pake pena Coba gimana bunyinya Nah rahangnya Kalau kita Kita tahsin satu kan Berarti kita konsistensi apa Konsistensi Rahang Konsistensi apa lagi Harokat Konsistensi huruf Nah sekarang coba Ya coba sekarang Huruf Sin itu rahangnya Tebal apa tipis Rahang tebal apa tipis Ini perhatikan Sada nih Tebal apa tipis Tipis Nah jadi coba Kalau sudah kita sebutkan Kira-kira Harusnya ada dimana Huruf Sin Ada dimana Di ujung lidah Nih Ujung lidah Dengan Ujung Gigi seri ya Coba Coba dipraktekan lagi Sabata Nah udah tau ya Coba sekarang kira-kira Sifatnya apa aja Kan marahnya udah tuh Sifatnya apa aja Sifat huruf Sin Tarkik Yang pertama Tarkik Tarkik Apa tuh tarkik Tarkik apa Tipis Kemudian apa lagi Coba apa lagi Apa lagi kira-kira Apa Invita Invita Apa tuh invita Tidak menempel langit Terbuka ya Invita tuh terbuka Atau Terbuka Atau tidak Menempel langit-langit ya Tidak menempel Langit-langit Maksudnya langit-langit apa Langit-langit yang Di atas lidah ya Langit-langit mulut Kemudian apa lagi Udah dua nih Tarkik Invita Apa Hames Apa tuh Hames Mengalir Iya Hames Apa Hames Mengalir Nafas Kemudian apa lagi Nah selain Hames Dia Suaranya mengalir Apa tertahan Tadi nafasnya Mengalir nih Sekarang suaranya Mengalir apa tertahan Mengalir apa tertahan Suaranya Mengalir Apa tuh Kalau mengalir suara Namanya Kalau mengalir suara Namanya apa Jahar kan lawan Katanya Hames Kalau ini kan Nafas Kalau suara Suaranya mengalir Namanya Namanya apa Namanya apa Yang suaranya mengalir Rohhoah ya Rohhoah Rohhoah Kemudian apa lagi Coba Tarkik Invitah Hames Rohhoah Apa lagi Ismat Ismat Apa tuh Ismat Ayo apa lagi Apa tuh berarti Berdesis kan Nah apa tuh Berdesis namanya Ayo Berdesis apa namanya Ini baru Sofir ya Sofir Sofir itu adalah Berdesis Coba Kira-kira Kalau kita Ngucap huruf sin Kita ngucap huruf sin Lidah kita Naik apa turun Naik Naik apa turun Lidah kita Naik apa turun Naik 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 Kalau kita Huruf tipis Berarti Lidahnya Turun Kalau huruf tebal Berarti Lidahnya Kalau huruf tebal Berarti lidahnya Nah sekarang tipis Apa tebal Tipis Berarti lidahnya Turun apa naik Turun Namanya apa Lidah turun Apa Lidah turun Namanya apa Istival 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 apa artinya Turun lidahnya Iya Turun lidah Kemudian apa lagi Apa lagi Coba Jauh dari tempat Keluar suara Atau deket 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 apa jauh Kalau deket Berarti bibir Kalau sin Deket apa jauh 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 apa Deket Namanya apa Ist 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 Apa namanya Artinya apa Jauh Jauh dari tempat Keluar suara Tempat keluar suara 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 Nah apa lagi Ada lagi tak Ada Apa coba Sudah tujuh ya Satu dua tiga Jadi kalau misalkan kita Ini apa Rumusnya kayak gini aja Kalau turun lidahnya berarti tipis Kalau disini tafhim Disini istilah Contohnya apa Coba Yang huruf mahrudnya agak mirip Tapi sifatnya beda Coba apa Sin dengan apa Mahrudnya mirip tapi sifatnya beda Apa Huruf sud nih Contohnya nih kalau huruf sud Dia sama-sama berdesis Perhatikan nih huruf sud ini Sama-sama berdesis Sama-sama berdesis Tapi dia apa Huruf tafhim tebal ya Berarti kalau tafhim lidahnya naik atau turun Naik Berarti apa Istilah Karena sud ini adalah rahangnya rahang tebal Coba bedakan Kalau kita mengucapkan huruf sin dengan huruf sud Sini tuh pakai rahang tipis Sedangkan sud dengan rahang 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 apa kalau sud Tebal ya Udah ditulis Kalau ditulis kita coba Pasohah ya Huruf sin Seri Seri Bukan seri Sering Sering aja Udah Udah Kok baru itu dari tadi Udah Udah Kalau udah siap yang bawa buku ini Bawa buku Pasohah Yang bawa buku ini silahkan dibuka Buku pasohahnya Kita mau Pasohah tulisannya Satu-satu Coba usada Tanya dulu Tahsin satu Kita konsistensinya apa aja Tadi yang usada udah pernah bilang Yang kan Apa namanya Prinsip tahsin ada enam tuh Nah Kalau untuk tahsin satu Apa aja Kan udah sering tuh Konsistensi apa tadi Konsistensi huruf Kemudian apa lagi Konsistensi rahang Kemudian konsistensi Harokat ya Kalau tadi tuh Tahsin tiga Jadi kalau konsistensi harokat Ya Konsistensi huruf Jadi Harus beda Apa bisa membedakan Antara huruf sin dengan Sod Ya Sin dengan sod Contohnya misalkan Surah Apa ya Surah Coba misalkan Surah Al-Asur Pakainya huruf sod Apa sin Ad satu So Berarti rahangnya Rahangnya Tebal Wal-alsuk Wal-alsuk Nah jadi jangan wal-asir Ya Karena rahang tebal Kalau sin baru Rahang tipis Rahang Sudah Coba kita ikuti usadah ya Huruf sin sukun Jadi kalau misalkan kita nyebutin huruf sin Itu bukan sa, bukan sin Tapi gimana bunyinya? Kalau sud gimana sud? Kalau yang ini gimana bunyinya? Gimana bunyinya? Kalau ini? Yang ini? Coba bareng-bareng Abata Lagi Abata Coba satu-satu Ayo Kak Irin Lagi Arke Halima Daru Suci Ini ujung lidah dengan ujung gigi sedi Coba Sudah Sudah ya sekarang yang fathah Yang berharokat Tadi sukun sekarang yang berharokat ya Sin berharokat Tak ada Tak ada sini ya Sudah? Sudah coba sekarang Sa, si, su Sa, si, su Lagi Yang jelas Antara A, I, sama U Sa, si, su Sa, si, su Lagi Coba nulisnya nanti aja Sa, si, su Sa, si, su Sa, si, su Bukan se, bukan se Bukan se, jangan dipaksa giginya Sa, buka A Yang lebar Sa, si, su Su Karena rahang tipis berarti mulanya dari rahang tipis Coba lagi Sa, si, su Sa, si, su Su Coba arke Sa, si, su Su Dari tipis dulu Rahang tipis dulu Baru ke U Su Halimah Sa, si, su Daru Kurang Kurang berdesis lagi Sa, si, su Sa, si, su Kurang berdesisnya mana? Sa, si Hamas nih Mana tadi? Hamas sama rohowa Jadi nafas sama suaranya ngalir Sa, si, su Lagi? Sa, si Enggak panjang Ini pendek Sa, si, su Sa, si, su Lanjut ya Sekarang baru yang matobi Nah ini dua harokat Sa, si, su Coba A, batam Sa, si, su Sa, si, su Nah dari Perhatikan Coba perhatikan Kalau huruf su Walaupun dia domah Tapi apa? Dari rahang tipis dulu Su Gitu ya Halimah Su Gitu Nah coba bareng-bareng lagi Abata Sa, si, su Ayo lagi Sa, si, su 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 Ya oke Arke Sa Lanjut ya Sekarang yang sukun As, is, us Coba As, is, us Perhatikannya ke sini Kedepan Kedepan Perhatikannya ke sini As, is, us Nah rahangnya Kembali lagi Karena tipis Berarti balik lagi As, is, us Nah coba lagi Abata As, is, us Sas, sis, sus Sas, sis, sus Coba As, is, us Sas Sas, sis, sus 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 As, is, us Balik lagi Us Us Lagi Sas Sas Sus Arkei As, is, us Sas, sis, us As, is, us As, is, us Sas, sis, sus As, is Sas, sis, sus Nah lanjut ya Sekarang yang tasdid Kalau tasdid gimana coba? Berarti dia ditekan lebih kuat ya Asa, isi, us Ayo Abata Asa, isi, us Perhatikan Ustazah Asa, isi, us Ayo Asa, isi, us Pintar Kayak kairin Keren Sas, sisi, sus Sas, sisi, sus Sas, sisi, sus Sus, sis Sus, sis, su Sebelum ke su Ada disisin sukunya dulu Perhatikan Ustazah Sus, sis, su Coba Sus, sis, su Nah dari asa Asa, isi, us Usu Usu Sas, sisi, susu 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 Susi, su Susi, su Yang keras lagi sayang Asa, isi, us Usu Lagi Sas, asa Sas, asa, isi, us Susu Sus Sus Usu Asa, isi, us Usu 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 Sas, asa, isi, us Sus Susi, sus Sus Asa, isi, us Usu Usu Sas, sisi, sus Sas, sisi, sus Sus Asa, isi, usu Sas, sisi, susu Sus, sis Nah sekarang lanjut ya Sas, sisi, susu Sas, sisi, susu Sas, sisi, susu Sisa, sisi, sisu Sisa, sisi, sisu Susa, susi, susu Susa, susi, susu Gini Susu Susu Susi, su Susi, su Susi, su Nah berarti kalau sin kan rahang apa tadi? Rahang apa kalau sin? Rahang? Rahang tipis Rahang tipis berarti bagaimana bacanya? Balik lagi ya Kalau doma balik lagi Susi, su Susi, su Coba lagi Sasa Sas, sisi, susu Sas, sisi, sisi, susu Sas, sisi, sisi, susu Sisa, sisi, susu Susa Susa, susi, susu Susi, su Susi, su Susi, su Sasa, sisi, sisi, susu Sas, sisi, sisi, susu Sas, sisi, sisi, susu Sas, sisi, sisi, susu 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 Susi, su Susi, su Sas, sisi, sisi, su Sas, sisi, sisi, su Sisa, sisi, sisu Susa, susi, susu Susi, su Kalau ini rahang tipis berarti tipis dulu Susi, su Terakhir ya lanjut Nah kalau ini Iva, bahasa Iva berarti bagaimana? Bahasanya jelas apa dengung apa samar? Samar apa jelas apa dengung? Samar ya, jadi bukan ang juga bukan an Tapi samar-samar, perhatikan saya Amsa, insi, unsu Coba abata Amsa, insi, unsu Nah coba, kalau ini idhar jelas Amsa, amsi, amsu Amsa, amsi, amsu Coba Amsa, insi, unsu Amsa, amsi, amsu Amsu Coba, amsu Ayo, siapa? Amsa 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 Am, si, unsu Am, si, unsu Nah coba, kita praktek langsung ke just 30 dulu Kira-kira yang banyak huruf sinnya Surat apa? Anas 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 ya Coba kita buka Anas Kalau sudah fasohah Kalau sudah belajar fasohah tul huruf Berarti kita harus apa? Praktekan ke tilawahnya Berarti nanti baca tilawah yang benarnya bukan hanya di ngaji aja ya Tapi di apa? Ketika sholat, ketika tilawah di rumah Ketika baca Quran, meroja'ah Semua harus pakai tahsin Harus tartil bacaannya ya Sudah dibuka semua Surat Anas Coba dibuka Sudah Arke Ayo Halimah Mana Al-Qurannya Sudah Masih ingat ta'awud sama basmalahnya gimana? Masih ingat ta'awud sama basmalahnya? Alif dulu baru A'in A'u Pertama apa? Tenggorokan bagian bawah Alif, tenggorokan bagian mana? Bawah Kemudian A'in Bagian tengah A'u A'u perhatikan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ayo A'ubatah A'ubatah A'udzubillahiminasyaitanirrojim 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 bis tipis kan pakainya huruf apa nih huruf saya bismillahirrohmanirrohim lagi abata bismillahirrohmanirrohim ul a'udhu bi robbin nah sinnya harus berdesis ya terasa tuh sifatnya terus bin ada hunahnya dua ketukan tapi semacam seperti tiga ya ul a'udhu bi robbin nah coba abata bin hunahnya biasanya kalau baca kan banyak kan ul a'udhu bi robbin nah itu yang salah ya jadi kita kalau sudah tahu yang benar harus bahasa yang benar ada hunahnya terus bukan kule kule ya tapi kul a kul a yang jelas kul a'udhu bi robbin nah lagi abata malikin nas malikin nas kaf juga ada hamesnya ya walaupun sedikit ada hames ki bukan maliki tapi maliki ya ilahhin nas ilahhin nas nah ini ihva juga kayak tadi samar ya mil syaril was wasil khonnas ayo syaril nih perhatikan syaril nah rohnya roh ini tipis apa tebal tipis apa tebal nih kalau kasroh tipis ya berarti ya berarti bahasnya syaril apa syaril 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 apa syaril nah karena bahasnya ti tipis karena kasroh ya berarti bukan syaril tapi bahasnya apa syaril ya ulangi lagi mil syaril mil syaril was wasil khonnas ayo abata mil syaril was wasil khonnas aladhi yuwaswisu fi sudurin nas ayo aladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wannas minal jinnati wannas minal jinnati wannas nah hunahnya juga ada konsisten ya jinnati bukan jinnati gitu terus bukan minale tapi minal jinnati wannas sekali lagi abata minal jinnati wannas coba kan dah saya ke orang jinnati wannas saya ke orang jinnati wannas hai 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 ke orang jinnati wannas Sin nya kurang Perhatikan ya roh nya ya Rotar kick jadi tipis Bukan syarwil tapi syarwil Tipis ya lanjut Nah itu udah kesud tuh Baru sudu itu baru sod Minal jin Coba Adu dulu Bukan kuul Syarwil tipis sayang Roh nya tarkick bukan tefhim Adu dulu sayang ta'ud Halimah Aduh Aduh Rahang tipis Malikin Malikin Ayo kita balik maaf Alif dulu baru ayin Rahim Oke Bin hunahnya kurang Malikin Syaril roti tipis Baru A'udhu Hirrah Ada yang bawa puku mutabah lagi tak? Mungkin Khon Nas kurang hunahnya Nah ini perhatikan nih Yuwaswisu itu pakai sin baru sudu itu baru sod Jadi perhatikan bedakan antara sin dan sod Langi lagi Al-ladi Suci Herroh Kurang hunahnya Sudu Rinnas Sudah Sudah Ya mari cukup sekian hari ini kita ngajinya karena waktunya udah habis juga mari kita tutup dengan bacaan hamdallah Alhamdulillah Semoga hari ini bermanfaat ya Jangan lupa nanti kalau sholat atau tilawah Ingat-ingat ya Ingat-ingat ya bahasan yang benar seperti apa Yuk kita doa khutmil quran Allahumma Allahumma rahamna bil quran Waj'a'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma vaktirna Minhumma nasiina Wa'alimna Minhumma jahilna Warzukna tilawatahu Anā al-layli wa-āqarafa al-nahar Waj'a'alhu lana hujjatan Ya Rabbal al-alamin Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ash'hadu Allah ilaha illa anta Assawfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh